orang kafir, orang jijik, kotor, rendahan dan tidak mungkin bisa jadi cendikiawan tidak mungkin ada orang hebat bisa keluar dari Galilea tidak mungkin ada nabi dari Galilea tidak mungkin ada guru dari Galilea tidak mungkin ada seorang pemimpin besar dari Galilea dan lebih-lebih mustahil mesias datang dari Galilea itu pandangan orang Yahudi tapi kenyataannya Yesus memulai pelayanannya di Galilea dan dia mendapatkan ribuan pengikutnya dari Galilea bahkan murid-muridnya baik laki-laki perempuan itu dari Galilea dan murid-muridnya dikenal juga sebagai orang-orang Galilea pada waktu Yesus mau terangkat ke surga begitu dia terangkat lalu murid-muridnya masih menatap ke langit melihat Yesus yang terangkat tiba-tiba muncul malaikat malaikat bilang apa? kisah 1 ayat 11 malaikat itu berkata kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? malaikat sendiri menyebut para muridnya sebagai orang-orang Galilea para murid ini adalah orang Galilea berarti mereka adalah orang-orang hina orang-orang jijik orang-orang rendahan orang-orang bodoh orang-orang tak berarti di mata orang Yahudi kebanyakan tapi justru mereka lah yang pada akhirnya menjadi pemberita-pemberita Injil menjadi guru-guru agama menjadi penghutbah-penghutbah tentang iman Kristen dan setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga mereka terus beritakan Injil orang-orang Galilea inilah yang diperintahkan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku kepada orang-orang Galilea inilah dikatakan kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi dan Injil mencapai ujung-ujung bumi dari orang-orang bodoh orang-orang hina orang-orang yang dianggap jijik orang-orang yang tidak dihitung oleh masyarakat waktu itu Tuhan Yesus memakai orang-orang seperti ini untuk menggembarkan dunia dan sampai hari ini Injil boleh sampai kepada kita tidak terlepas dari orang-orang bodoh orang-orang hina orang-orang yang dianggap jijik dan tidak ada apa-apanya dari sisi ini kita bisa belajar bahwa mereka yang dianggap bodoh dianggap hina dianggap tidak punya apa-apa tidak punya kemampuan apa-apa justru orang-orang seperti inilah yang Tuhan mau pakai sebagai alat di dalam tangannya untuk menyebarkan Injilnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 2728 tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti itulah cara kerja Tuhan karena itu tidak boleh ada diantara kita yang merasa tidak mampu atau terlalu bodoh terlalu lemah untuk bisa melayani Tuhan ingat jika orang-orang Galilea bisa dipakai sebagai alat di dalam tangannya maka saudara pun bisa dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan tidak peduli saudara tidak mampu tidak peduli saudara bodoh tidak peduli saudara lemah tidak peduli seperti apapun saudara jika Tuhan mau memakai saudara dia bisa pakai saudara untuk kemuliaannya yang terpenting bukan orang Galileanya tapi kepada siapa mereka percaya dan siapa yang mempersiapkan mereka dan mengutus mereka dan itu adalah Yesus Kristus maka disini penting bagi kita bahwa kita tidak boleh beralasan tidak bisa melayani Tuhan karena bodoh karena hina karena lemah karena tidak pinter karena tidak punya berbagai macam kelebihan Tuhan bisa pakai orang-orang bodoh hina lemah dan tidak berpengaruh menjadi orang-orang atau alat-alat yang berguna persoalannya bukan pada kita tapi kita berada di tangan siapa itu penting saya pernah mengutip kata-kata seorang misionaris dari India dan saya mau mengutip ulang misionaris dari India ini membuat sebuah tulisan yang bagus dengan judul tergantung di tangan siapa dia bilang bola basket dalam tanganku berharga 19 dolar bola basket dalam tangan Michael Jordan berharga 33 juta dolar tergantung di tangan siapa baseball dalam tanganku berharga 6 dolar baseball dalam tangan Mark McGuire berharga 19 juta dolar tergantung ada di dalam tangan siapa racket tenis tak ada gunanya dalam tanganku racket tenis dalam tangan Venus William menghasilkan kemenangan dan kejuaraan dunia tergantung di tangan siapa tongkat dalam tanganku menghalau binatang luas tongkat dalam tangan Musa membelah lautan luas tergantung di tangan siapa kata pel dalam tanganku merupakan mainan anak-anak kata pel dalam tangan Daud merupakan senjata dasyat yang menumbangkan Goliat tergantung di tangan siapa 5 roti dan 2 ikan dalam tanganku menjadi beberapa potong roti isi 5 roti dan 2 ikan dalam tangan Yesus memberi makan ribuan orang tergantung di tangan siapa paku-paku dalam tanganku menghasilkan sarang burung paku-paku dalam tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi segedap umat manusia tergantung di tangan siapa karena itu saudara kau lihat sekarang segala sesuatu tergantung di tangan siapa jadi serahkan masalahmu kekhawatiranmu ketakutanmu harapan-harapanmu impian-impianmu keluarga mu kawan serta sahabat-sahabatmu dalam tangan Tuhan sebab segala sesuatu tergantung ada di dalam tangan siapa kita memang lemah kita memang hina kita memang bodoh kita tidak punya kemampuan dan kelebihan tidak ada keistimewaan tapi jikalau kita ada di tangan Tuhan dan dia mau memakai kita maka kita bisa dipakai menjadi alat yang begitu ajaib kita tidak pernah bayangkan orang-orang yang dianggap hina dari Galilea itu seperti Petrus dari Galilea bisa berkotbah satu kali berkotbah tiga ribu orang bertobat kita tidak bisa bayangkan bahwa mereka yang begitu rendah di mata orang lain justru Tuhan pakai secara hebat untuk menyebarkan injilnya karena itu jangan ada di antara kita yang rendah diri jangan ada di antara kita yang merasa tidak bisa dipakai Tuhan hanya karena punya-punya banyak kekurangan sekarang tergantung kamu di tangan siapa ingat Tuhan tahu kelemahan saudara Tuhan tahu kekurangan saudara persis seperti dia tahu kelemahan dan kekurangan para murid-murid Galilea itu tapi itu bukan halangan baginya untuk bisa memakai mereka sepanjang mereka bersedia dipakai olehnya sebagai alat dan ternyata terbukti mereka dipakai untuk menggoncangkan dunia ini kalau saudara punya kekurangan atau kelemahan jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan karena faktanya Tuhan justru memanggil orang-orang biasa terima kasih selamat menikmati